Halo guys, welcome back to yet another video. Nah, video kali ini tuh edisi 9 tahunan di Jerman karena nggak kerasa banget gue udah 9 tahun di Jerman. Jadi gue pengen sedikit nostalgia aja gimana sih dulu awal datang ke Jerman, terus apa aja yang udah gue lewatin, dan baru-baru ini juga gue habis ngikutin tes buat jadi warga negara Jerman. Kenapa gue ngikutin tes itu, ntar bakal gue kasih tau kalian di video ini. Jadi, stay tune. Seperti yang kalian lihat juga, gue sekarang udah ada di tempat yang baru, jadi lebih gede. Gue udah pindah ke rumah yang baru juga. Rumah yang baru ini tuh udah sedikit berbeda dibandingin kamar gue yang dulu cuma kamar doang, sekarang gue udah punya tempat buat bikin video sendiri. Jadi, ini lumayan gitu di rumah yang baru sekarang. Jadi, dulu gue pas awal nyampe di Jerman, gue tuh tinggal di kota Heidelberg, salah satu kota kecil di Jerman yang bener-bener cantik banget. Gue pernah bikin videonya, karena di sana juga ada istana gitu yang letaknya kayak di atas gunung, itu bagus banget. Setelah dari Heidelberg, gue pindah ke Leipzig, gue ngikutin Student College selama 1 tahun di sana. Ketemu orang-orang yang amazing banget, dan udah lumayan struggle di Student College, karena ternyata Student College itu nggak semudah yang gue bayangkan. Dan pas udah lulus, gue pindah ke Dortmund, tempat di mana gue sekarang tinggal. Nah, di Dortmund ini lumayan juga. Gue up and downs banyak banget. Ternyata struggle-nya, hal-hal yang dulu nggak pernah gue kepikirin bakal terjadi di Jerman. Ternyata banyak banget halangannya. Gue sempat kerja di McDonald's, sempat kerja di rumah makan Indonesia yang ada di daerah sini juga. Terus juga di Dortmund, gue bisa kenalan dan dapat temen-temen orang yang amazing banget, orang-orang yang selalu support gue. Temen-temen kampus gue, temen-temen badminton, dan temen-temen Indonesia juga. Itu hal-hal yang bisa men-support gue sampai gue ada di posisi seperti sekarang ini. Nah, tinggal di Dortmund, tinggal di Eropa, yang jelas gue juga berkesempatan buat keliling-keliling Eropa sedikit, buat ngeliatin negara-negara yang ada di sekitar, seperti Austria, Italia. Gue sempat ke Portugal juga sama geng-geng temen-temen gue. Ke Paris juga dulu sama KST. Dan gue juga ke Finlandia buat exchange, di mana gue di sana berkesempatan buat liat Aurora. Itu tuh hal yang bener-bener gak pernah gue pikirin bakal bisa gue capai. Di perjalanan ini, ada gak struggle-nya? Banyak banget. Mungkin buat kalian-kalian yang follow gue di Instagram, gue selalu nge-post hal-hal yang seru-seru aja, jalan-jalan. Padahal behind the scene atau di belakang kamera itu banyak banget hal yang terjadi dari mulai habis kampus pergi kerja part-time, pulang kerja part-time pergi ke kampus, belajar, ujian, belum lagi financial, jadi keuangan, karena gue juga ngebiayain semuanya sendiri. Jadi, banyak hal-hal yang gak gue share di depan kamera yang sebenarnya selalu gue bilang ke orang-orang yang menonton atau yang nge-follow video gue, kalau kalian tuh harus siapin yang namanya mental mental selain fisik dan financial. Karena mental kalian, kalau kalian gak cuman pergi ke Jerman aja, mungkin ke negara lain juga, buat tinggal sendiri, itu bakal ditempa banget. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, balik dari exchange, gue langsung nulis skripsi, kalau bahasa Indonesia-nya, sambil kerja part-time juga, jadi waktu itu juga lumayan kayak dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, gue kerja kampus, kerja, nulis skripsi. Dan di tahun 2020, alhamdulillah, gue udah lulus. Alhamdulillahnya lagi gak lama, setelah itu gue juga langsung dapat kerja di Jerman. Nah, mungkin sedikit update aja buat kalian, karena gue udah lama gak bikin video juga, gue udah gak kerja di tempat kerjaan yang dulu, tapi sekarang gue udah kerja di tempat kerjaan yang baru. Yang jelas, tempatnya juga lebih seru, dan lebih enak, dan lebih banyak benefits-nya. Dan di sana gue ngeliat potensial gue buat berkembang lebih besar dibandingin perusahaan gue yang lama. Alasan gue kenapa keluar kerja, nanti mungkin bakal gue bahas di video lain. Di video kali ini, gue cuma pengen nostalgi aja sedikit, dan ngasih update ke kalian kenapa gue udah lama gak bikin video, dan kenapa gue ngikutin tes buat jadi warga negara Jerman. Nah, sekarang gue langsung aja bahas, ya, gue baru-baru ini ngikutin yang namanya Ein Burgerung Tes, atau tes buat jadi warga negara Jerman. Kenapa gue ngikutin itu, apa aja persiapannya. Nah, jadi bukan karena gue pengen jadi warga negara Jerman tetap, dan ngelepas paspor Indonesia gue, justru gue pengen keep paspor Indonesia gue, dan cuman pengen punya, mungkin kalau bahasa gampangnya adalah, punya visa yang berlaku seumur hidup, atau punya visa yang berlaku terus, gitu. Jadi gue gak perlu, kalau sekarang kan gue perpanjang visa itu, satu kali setahun. Nah, kalau gue beantragung visa, ini adalah langsung erlaub, erlaubnis namanya, itu berlaku selama paspor kalian masih berlaku. Jadi gue bisa tinggal di Jerman selama itu, gitu. Jadi setiap gue perpanjang paspor, niederlassung erlaubnis gue juga bisa diperpanjang. Jadi, gak ribet setiap tahun harus perpanjang visa lagi, perpanjang visa lagi. Apa sih benefitnya dari niederlassung erlaubnis ini? Jadi niederlassung erlaubnis ini tuh udah hampir, kayak kalian itu adalah warga negara Jerman sendiri, tapi bukan warga negara Jerman. Rada pusing sih ngejelasinnya. Yang jelas kalian bisa tinggal tetap di sini, terus kayak kalian lebih punya banyak kebebasan dibandingin kalau kalian cuma punya blaue karte, atau cuma punya visa kerja doang. Karena contohnya visa kerja, kalian tuh gak bisa, setau gue ya, gak bisa yang namanya punya gue rebersian. Gue rebersian itu misalnya kalian kerja di tempat orang, terus tapi pengen substandish juga. Substandish tuh kayak ngelakuin kerjaan lain juga, yang kayak private kerjaan gitu lah, atau wira swasta gitu. Nah itu rada susah. Kalian juga harus ngomong dulu ke perusahaan kalian, tapi biasanya kalau kalian cuma punya arbaid visum, gak bisa kalian punya gue rebersian ini, setau gue sih. Benefit apa lagi sih? Misalnya kalian mau beli mobil, terus kalian mau nyicil buat 2 tahun. Nah itu biasanya ribet banget atau susah banget, karena visa kalian cuma berlaku selama 1 tahun. Jadi mereka gak bakal mengizinin kalian buat nyicil 2 tahun, kecuali kalian punya orang yang berani ngejamin, misalnya gue gak bayar, orang itu yang bakal ngebayar. Nah itu disitu ribetnya kalau kalian cuma punya arbaid visum, atau visa yang cuma berlaku selama 1 tahun. Nah terus apa aja sih persiapan gue sebelum gue ikut tes ini? Nah yang jelas kita harus daftar dulu, jadi lu wajib daftar minimal 4 minggu sebelum tesnya. Jadi kalian gak bisa, minggu depan ada jadwal tes, baru daftarnya minggu ini tuh gak bisa, jadi minimal karena harus daftar 4 minggu sebelumnya. Dan menurut gue ini tuh lumayan klasik, karena kalian gak bisa daftar online, atau mungkin ada di beberapa tempat bisa daftar online, tapi kebanyakan kalian harus datang ke tempatnya buat daftar, tanda tangan, dan bayarnya juga masih pake cash. Dimana-mana kan kalau di Jerman juga udah bisa daftar online, terus bayarnya online, kalau ini enggak. Kalian harus datang ke tempat bayar pake cash, gitu. Terus kalian juga bisa ngikutin kelas buat persiapan ujian ini, cuman ya lumayan mahal juga. Kalau gue, gue cuman download apps doang, itu juga apps-nya gratis, jadi di apps itu udah ada pertanyaan-pertanyaan buat ujiannya, itu ada sekitar 300-an, kalau gak salah, ntar yang bakal keluar di ujian cuman 33, dari 300-an soal yang kalian pelajarin itu. Dan soalnya juga one-to-one, gitu. Jadi bakal diambil memang dari 300 fragan katalog ini. Gue selama belajar juga lumayan intensif, tapi intensifnya kayak 3 hari sebelum ujiannya gitu, karena gue juga tipe orang yang gak bisa terlalu belajar dari jauh-jauh hari. Jadi gue belajarnya cuman 3 hari sebelumnya doang. Dan itu memang dari apps-nya doang, apps-nya juga gratis, dan itu sangat membantu banget. Terus soalnya, kayak apa sih kira-kira soalnya tuh, jadi soalnya kayak pertanyaan sejarah, pengetahuan umum kalian juga tentang Jerman, jadi macem-macem. Contohnya pertanyaan kayak siapa sih Bundes Presiden sekarang, siapa Bundes Presiden Jerman yang pertama, apa yang terjadi di tahun sekian, atau kapan Hitler menjadi pemimpin di Jerman, dan sebagainya. Dan ada juga pertanyaan kayak di soalnya itu ada foto dari kertas pemilihan umum, nah kalian terditanya kertas pemilihan umum mana sih yang sah, karena itu kan sangat relevan, apalagi kalau ada pemilihan umum di Jerman, gitu. Jadi itu pertanyaannya seperti itu, tapi menurut gue juga nggak terlalu susah kalau kalian pelajarin dari yang apps tadi itu. Nah, kalau kalian udah selesai ujian, itu nanti hasilnya lumayan lama, sekitar 4 sampai 12 minggu, jadi beberapa bulan kemudian hasilnya baru keluar. Gue nggak tau juga kenapa bisa selama itu, padahal sistemnya itu hampir sama kayak sistem ujian, bikin SIM, cuman kalau bikin SIM tuh lebih digital, karena gue ngejobnya di Pemputar, ini benar-benar di atas kertas gue silang-silang. Terus kalau kalian lulus, kalian bakal dapet sertifikat kayak gini, gue tunjukin bentar aja. Nah, ntar disitu ditulis nama, anbur gerung tes, pokoknya kayak titelnya gitu, terus berapa soal yang kalian jawab. Nah, dari 33 soal yang keluar, kalian harus minimal bisa ngejawab 16 soal, atau 17. Kalau nggak salah 17 justru. Ntar gue koreksi lagi kalau gue nggak salah disini. Nah, ntar kalau kalian udah lulus, ntar kalian bakal dapet sertifikat, tapi kalau kalian nggak lulus, kalian masih bisa kok ikut ujian lagi, jadi nggak ada batasan berapa kali kalian boleh ikut ujian itu gitu. Cuman ya sayang aja duitnya, karena setiap ujiannya kan kalian bayar lagi, bayar lagi. Alhamdulillahnya gue di ujian, jadi warganegara Jerman ini, benar semua. Jadi, 33 poin dari 33 soal. Apa sih keuntungan punya ini, selain buat idara langsung Erlaubnis, jadi misalnya kalian suatu saat berpikiran, oh, gue pengen jadi warganegara Jerman, kalian nggak perlu ikut tesnya lagi, karena kalian udah pernah ikut tesnya. Jadi, tinggal baantragen aja ke Slenderbohordernya, kalau kalian mau jadi warganegara Jerman. Apakah gue pengen jadi warganegara Jerman? Jawabannya, gue nggak tahu, karena gue nggak ada ngeplan juga buat jadi warganegara Jerman, karena gue pengen tetap punya paspor Indonesia, dan gue berencana suatu saat, kalau ada rejeki, amin, pengen juga punya aset di Indonesia, dan investasi di Indonesia, apalagi di tempat asel gue, di Kepulauan Riau, di Natuna. Jadi, gue bisa bawa orang-orang luar ke Natuna, dan investasi di sana, atau at least liburan ke sana, dan ngabisin duit mereka di Indonesia. Jadi, gue belum ada rencana buat, yang namanya pindah jadi warganegara Jerman. Jadi, itu dia video kali ini, nostalgia 9 tahun di Jerman, nggak kerasa banget benar-benar udah 9 tahun, dan banyak pengen hal yang gue lewatin, dan gue juga masih nggak percaya, sekarang gue bikin video di tempat yang baru, yang lebih luas lagi. Dan, yaudah, itu aja video gue kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe di bawah, dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax